Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah untuk hari ini IPS dan SBDP Tidak disatukan videonya ya Ibu pengen pisah aja supaya Kalian lebih mengerti dan paham Mengenai perbedaan dari Reklama Poster dan Brosur ya Jadi SBDP Di subtema 1 dan subtema 2 itu Adalah kalian harus bisa membedakan Dari perbedaan dari ketiga Unsur ini Poster, reklame dan Brosur ya Nah Reklama adalah salah satu bentuk Ajakan atau pemberitahuan Kepada orang lain Reklama ini berdasarkan Tujuan pengadaannya Yaitu komersial Dan non-komersial Reklama berdasarkan medianya Yaitu ada Reklama audio Reklama visual Dan reklama audio Visual Ciri-cirinya apa sih Kalau reklama itu Nah isinya ada informasi Kalimatnya itu Membujuk Atau mengajarkan Masyarakat Terus yang kedua Menggunakan kata-kata yang menarik Terus yang ketiga Terdapat slogan yang menarik Dan mudah diingat oleh pembaca Nomor empat Terdapat gambar Atau ilustrasi Dan tata letak Antara tulisan dan gambar Terlihat Rapih Ya ini adalah Contoh reklama Cetak tanpa minimum order Jadi lebih ke kayak Membujuk Atau mengajak Membujuk itu Jadi memberikan informasi Membujuk Atau mengajarkan Masyarakat Apa sih bedanya Sama poster Nah kalau poster ini Adalah ajakan Atau imbawan Kepada masyarakat Untuk melakukan Sesuatu yang dibuat Pada kertas Berukuran besar Dan biasanya Disertai dengan gambar Nah ini yang kemarin Ibu tugasin Ya kalau poster itu Ayo kita lestarikan Tari tradisional Ayo kita mencuci tangan Dengan cara 6 langkah Nah itu adalah Ciri-ciri poster Biasanya Imbawan untuk Melakukan sesuatu Tapi kalau tadi Reklama apa? Reklama itu Biasanya Kata-katanya menarik Ada slogannya Ya Terus Membujuk Atau mengajarkan Masyarakat Ada lagi Langkah-langkah Membuat poster Yang pertama Tentukan dulu Topik dan tujuan Dibuatnya poster Terus yang kedua Buatlah kalimat Yang singkat Dan jelas Namun Bisa menyampaikan Pesan yang Ingin disampaikan Terus yang ketiga Gunakan gambar Dengan warna-warna Yang mencolok Agar lebih Menarik Tempelkan poster Di tempat yang terlihat Banyak orang Nah Biasanya kan poster ini Besar gitu Bentuknya ya Maksudnya Kayak ditempel Yang semua orang Bisa ngeliat Jadi kayak yang kemarin Ayo kita lestarikan Tari Indonesia Ayo kita cintai Produk Indonesia Dengan membeli Barang-barang Dari Produk Indonesia Jangan yang dari Luar negeri Ya Itu adalah Contoh Poster Terus Apalagi sih Syaratnya Poster yang baik itu Yang pertama Tulisan yang ada Di dalam poster Harus jelas Dan mudah terbaca Susunan kalimat Dalam poster itu Harus singkat Padat Dan jelas Poster itu Biasanya dilengkapi Dengan gambar Yang menarik Nih Ya Ciri-ciri poster Jenis huruf Sebaiknya menggunakan Huruf yang mudah dibaca Kalimatnya harus jelas Gambarnya Mencolok Dan Perpaduan antara Tulisan dan gambarnya Itu harus tepat Jadi jangan Gambarnya besar Tulisannya kecil Banget Atau tulisannya kecil Eh Atau tulisannya besar Tapi gambarnya kecil Jadi harus proporsional Antara gambar Dan tulisan Sama-sama Jelas Nah Terus Bu Apa ciri-cirinya Brosur Ada lagi nih Ada brosur Kalau brosur ini Sering kita jumpai Di dalam Di jalanan umum Brosur ini Ada yang ditempel Di dinding Atau dibagikan Kepada orang lain Sama dengan Reklama dan poster Brosur ini Berisi informasi Yang ditunjukkan Kepada pembaca Nah Tapi Kalau brosur itu Biasanya lebih kecil Daripada poster Brosur ini Biasanya ditempel Di dinding Atau dibagikan Kepada orang-orang Brosur ini Berisi informasi Atau ajakan Untuk berbuat sesuatu Nah Tulisan di dalam brosur itu Lebih banyak Tetapi Tetap Dilengkapi Dengan gambar Jadi kalau brosur itu Yang suka dibagi-bagikan Ya kalau misalnya Kayak di Perapatan Suka ada yang bagi-bagiin Atau misalnya Kayak yang di mal Suka ada kertas Yang dibagi-bagikan Nah itu adalah Brosur Ya Itu adalah Ciri-ciri brosur Nah untuk Supaya kalian lebih Mengerti dan paham Antara Perbedaan Reklama Poster Dan brosur Kalian coba Kerjakan Halaman 31-32 Dan juga Mengerjakan Halaman 59-60 Ya Ini tentang Poster Reklama Dan Brosur Ya Jadi kalian harus bisa Membedakan Dari ketiga Contoh itu Ya Nanti Dikumpulkan Dan kita bahas Di PTN selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya Ditutup dengan doa Robana Atina Fiduniasana Wafil Aikratiasana Wakina Azabanar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatianya